Sementara itu pemirsa majunya Pramono Anung ke Pilkada Jakarta membuka kemungkinan jabatan komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Pramono juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga nggak. Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet dekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada.